Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Sobat, cuaca ekstrim masih saja melanda beberapa wilayah di Indonesia. Akibat dari cuaca ekstrim tersebut, beberapa peristiwa alam terjadi seperti angin puting beliung sebagai salah satu contohnya. Peristiwa angin puting beliung tersebut sontak membuat warga sekitar panik dan segera menyelamatkan diri. Nah Sobat, puting beliung menerjang dua desa di kecamatan Kalianget, Sumenet, Madura. Akibatnya puluhan bangunan rumah warga, tempat ibadah dan gudang penyimpanan garam porak poranda. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat pada Sabtu 3 April 2021 ini menerbangkan dan menggulung atap rumah. Tempat ibadah dan bangunan di dua desa serta menumbangkan pohon dan tiang listri. Total dari kejadian tersebut terdapat puluhan bangunan yang mengalami kerusakan di dua desa yang terdampak. Selain itu, tiga warga mengalami luka ringan dan sempat dirawat di puskesmasa tempat. Nah, menurut salah satu warga desa yang rumahnya menjadi korban, angin puting beliung mengaku saat kejadian itu dirinya sudah berada di luar rumah. Saat itu warga tersebut melihat pusaran angin puting beliung ini dari arah barat menuju ke timur dan menggulung atap rumah. Sontak warga tersebut dan warga lainnya berlarian untuk menyelamatkan diri. Selain itu, kapal sekaliannya juga memenarkan peristiwa tersebut. Angin puting beliung telah terjadi di dua desa. Yang di desa Karanganyar dan desa Pinggir Papas sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat sebelum hujan turun. Dia juga menjelaskan di desa Karanganyar, Dusun Gedung, terdapat puluhan rumah penduduk peterbangan terbawa angin puting beliung. Tempat ibadah pun juga dibuat ambruk dan gudang milik PT Garam mengalami kerusakan di bagian atapnya. Setelah itu beberapa tiang PLN robo. Sedangkan di desa Pinggir Papas, puting beliung menimpa beberapa titik. Delapan unit rumah yang berada di Dusun Ageng rata-rata atapnya rusak peterbangan dan aliran listrik di dua desa mengalami pemadaman karena tiang listrik robo. Nah sementara itu, badan penanggulangan bencana daerah sumenep dan pemerintah desa masih bergotong royong membantu rumah-rumah warga yang mengalami kerusakan. Nah sobat, itulah tadi peristiwa angin puting beliung yang baru-baru ini menerjian beberapa wilayah di Madura. Bagaimana menurut kalian tentang kejadian tersebut? Jangan lupa untuk berikan komentar positif kalian di bawah ini ya. Kakan jirah! Ada! Hancur boleh jirah!